Hai eh 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 get it when I get back mirip banget sama Miramar tadi yang dimenangkan oleh Geek yang dimenangkan oleh Geek berarti match ketiga untuk di PMPL ID season 2 yang ini ya Oke tinggal ngeliat apakah lingkaran pertamanya mirip juga seperti tadi atau tidak karena kalau tadi di sebelah kanan kali ini menuju ke arah sebelah kiri Iya berkebalikan kali ini lingkaran atau circle kita yang pertama btw kita kan mau ngomong full bahasa Indonesia nih lu nggak boleh nyebut ini circle gue harus bilang ini lingkaran berarti nggak boleh bilang kenok apa tuh terjatuh terjatuh terus nggak boleh bilang blue zone zona biru zona biru Oke kita tes ya hari ini khusus di Miramar kita tidak boleh menggunakan istilah-istilah dalam bahasa Inggris vehicle nggak boleh nggak boleh kendaraan kendaraan mobil motor satu topik nggak boleh berarti nggak boleh satu ambilan kok bisa dong istilahnya jadi aneh susah ya tapi mari kita coba terus termasuk ya termasuk nih para nama-nama para player nih nih roket kan roket merah Oke sesuai tukah tantangan untuk di Miramar ini biar kita melek pasta udah kelima nih soalnya nah yang mereka ambil dari arah HDP Wah lumayan ya dapat ya Nah ini dia pas kita bakal melihat lingkaran kita selanjutnya masih lumayan mendonat dan aduh lingkaran seperti ini pas semua tim udah ada di dalam lingkaran cuman ada beberapa tim satu dua tiga aja yang mungkin harus melakukan rotasi atau empat ya di situ ada dua satu ada tim dua satu juga tapi kayaknya bakal ribut duluan tim RRK sama tim Victim ribut karena jalur mereka nih agak sedikit bentrok dari arah rotasi mereka warung masih tertinggal di arah belakang tapi sepertinya Peko sudah dalam posisi siap untuk menembak karena Peko sudah berada di arah Gudang Dewa bersama dengan Ferdemort mobil dari Victim sudah mulai terlihat belum ada baku tembak kali ini bakal naik ke atas lagi melihat view yang lebih jelas lagi tapi sepertinya mereka nggak ingin menembak ke arah tim lain yang sedang melakukan rotasi masih mencoba menahan ya sepertinya dari tim RRK tapi sepertinya Nerpeko bakalan langsung agak memutar sedikit untuk memberi vision atau mencari informasi dimanakah keberadaan kendaraan yang tadi sempat terdengar oleh tim RRK betul kali ini mereka bakal langsung step by step lagi bergerak ke arah perbukit itu mendapatkan satu target yang mereka inginkan satu pemain sudah mulai tersungkur bahkan kali ini ada beberapa pertukaran kenok antara Red dan juga 2-1 iya tadi ya ada sugar atau gula kali ini yang harus tertumbang tapi masih belum diselesaikan juga kill ke arah sugar tadi ya tapi kalau kita lihat RRK dan juga tim Victim kali ini masih belum ada genjatan senjata mereka mau meratakan tim-tim yang bakalan mereka lihat saat ini yaitu RRK dan juga Victim betul sementara dari pemain-pemain roket merah mereka bakal menghajar habis satu pemain dari 2-1 esports yang terlihat dengan sangat jelas aneh dipulangkan bersukaran lobi masih ada 62 orang yang masih hidup dan 16 tim belum ada pengurangan hanya sedikit ngebuat tim-tim lain itu cacat di awal supaya mereka tidak kuat dalam melakukan fight tapi alter ego mereka bakal fight dengan tim EOG lemparan granat sudah mulai dikeluarkan ada close combat kali ini dari Quim terjatuh begitu saja backup dari speed masih sedikit lama dan kali ini ada kunyit yang bakal melakukan kontrol area ke arah broken wall masih sedikit gagal juga IOG masih bisa mengontrol area mereka dengan sangat baik menuju ke bagian luar dan berhasil mendapatkan satu persatu pemain dari tim alter ego mulai kocar kacir dan ada tembakan dari sebelah kanan membuat IOG dipulangkan menuju ke arah lobi Onyx yang menjadi third party oh my god Onyx menjadi pihak ketiga dan ini enggak sampai enggak berhenti sampai disitu aja karena Morb sudah melihat pergerakan dari tim Geek di sebelah sana ya di bawah kali ini Smith dalam keadaan yang berbahaya tapi lagi-lagi enggak bakalan dibiarkan hidup begitu aja Alfir Law juga mau masuk ke dalam rumah ingin di revive tapi masih dikejar-kejar oleh Renzi dengan tembakan-tembakannya masih bisa selamat sejauh ini untuk Alfir Law dan juga Tom betul gue enggak ngerti apa yang dilakukan sama Renski dia bisa aja ngespray tapi dia malah memilih menggunakan snappernya sementara Bonofit Rewind terlalu terburu-buru untuk lompat dari mobil dan membuat dia kenok karena ulahnya sendiri bodo amat dengan full Indo dan full Inggrisnya ya karena kita bakal langsung fokuskan saja sudah tidak worth it Donna ya sudah worth gak bisa itu sudah tidak bisa kalau sudah perang kayak gini dan ternyata RRQ juga bakal bertemu dengan The Pilar onta di pulangan bersugarah lobi RRQ kembali menambah pun di kill mereka dan memperkokoh mereka di posisi puncak minggu dua ini iya dua kill yang sudah diamankan oleh tim RRQ dengan Nerpehko sendiri disitu ya yang udah mengumpulkan dua kill untuk tim RRQ lihat aja masih langsung mau melanjutkan mereka langsung aja turun disana melihat tim Mort tapi masih harus nge-setup karena lihat itu dari berbagai sisi banget RRQ ini posisi yang sangat buruk untuk mereka betul posisi yang buruk banget buat RRQ mereka ke sandwich dari kanan dan juga kiri ada Mort dan juga Geek yang menghalangi pergerakan dari tim RRQ Peco juga terpik off kali ini Renski berhasil mendapatkan Nerpehko begitu saja dan kali ini Alter Ego Alter Ego lagi Geek Fam langsung mengontrol angle daerah perbukitan tapi gue gak ngerti apa yang terjadi dengan Voldemort tadi Voldemort diem doang gak bergerak loh dia kayaknya ada ini ya harusnya ya ada yang terjadi disana di tempat mereka cuma kita masih belum tahu sementara itu kita bakal melihat Alter Ego dan juga Bonafide bakalan bertarung sepertinya disini ya Badru juga sudah mulai waspada atas pergerakan seorang Rewind dan juga Zulhak yang mulai masuk ke arah rumahnya sementara Voldemort akhirnya terfinish karena playzone juga tadi betul dan Alter Ego hanya bertahan dengan dua pemain mereka harus menghadapi tiga pemain dari Bonafide yang masuk ke arah koman mereka sementara Zulkci berhasil mendapatkan Aura Jaden langsung dipulangkan menjadi kill ada still kill dari Boom yang ngenokin Bigetron yang mulangin ke Lobby Boom berarti killnya masuk ke arah Boom sementara Victim juga berhasil mendapatkan satu pemain dari tim Aura iya dan kali ini ya masih belum selesai juga pertikaian antara Bonafide dan juga Alter Ego yang tersisakan Martin dan juga Badru seorang langsung aja Zulhak dan Hans4u bakalan mesergap Badru yang berada di atas iya ngomongin sergap menyergap tiba-tiba ada satu tim lagi yang dipulangkan karena Lobby tadi RRQ ada di hashtag 15 sementara Bonafide akan komit untuk melakukan push menuju ke arah tim Alter Ego kali ini empat pemain sudah dalam posisi siap utility semua dilempar bersungguh bagian dalam dari rumahnya dan rewind mengontrol bagian luar terlebih dahulu dan sementara Badru berada di bagian lantai dua belum ada setup push yang begitu rapi dari tim Bonafide mereka hanya menahan di bagian lantai satu setup granat lagi banget dilempar Badru sudah mulai terhimpit kali ini sudah mulai mendengar step-step kecil yang ada di lantai satu iya ini benar-benar ya udah kayak artificial red zone coy semua granat langsung aja dilemparin di dalam satu kompon kali ini eliminasi tadi 2 tim 2 1 sementara itu kita balik lagi ke Bonafide dan juga Alter Ego Hans4u masih bisa bertahan kali ini ya dan langsung aja kayaknya bakalan langsung dihabisin cuman dari tim Bonafide ini udah kehilangan dua playernya yang udah ke knockdown tapi lain Martin Wah Alter Ego Martin bisa meratakan tim Bonafide kali ini oh my god dan berhasil menang atas fight yang terjadi dengan tim Bonafide gua nggak ngerti apa yang terjadi dengan tim Bonafide harusnya secara secara kondisi tim Bonafide yang memenangkan bonafide dengan Alter Ego tapi dengan celah yang sempit yang bisa dimanfaatkan dengan baik Alter Ego yang menang dan mereka sudah mendapatkan 7 kill kayaknya gara-gara kebanyakan smoke sih tadi sih pas di lantai dua ya pusin sendiri jadinya ya iya pusin sendiri jadi kayak dia nggak tahu posisi Martin tadi dimana dan sementara itu Martin udah melakukan atau melemparkan spray duluan gitu betul betul wew Martin bagus banget tadi true the smoke nya mendapatkan dua orang dan dua orang lagi yang dipunya sama Bonafide panik kalang kabut kocar kacir bingung mau ngapain dan NFT tempatnya enak banget mereka mendapatkan gereja ini daerah yang paling enak untuk saat ini karena di tengah-tengah circle tapi Bigetron melihat pergerakan dari mereka tadi ya udah ada satu player yang ternok di tangan lupsi tadi tapi masih belum bisa untuk diselesaikan tapi sementara itu lihat Martin yang dari tadi bertahan dari tim Alter Ego harus tumbang di tangan tim Onik kali ini betul dan tadi Luksi sudah mulai menunjukkan kualitasnya berhasil mendapatkan satu kepala dari pemain Morp namun The Pilar sudah dipulangkan karena adalah OB8 tim tersisa 29 orang yang masih hidup Dranix melakukan split position 1-1-1-1 untuk menembus pertahanan dari gerejanya NFT iya gerejanya NFT ya sementara wah NFT enak banget NFT enak banget boom enak banget juga iya dia bener-bener gerejanya tuh di ujung circle banget di ujung lingkaran banget ya tapi kali ini kita bakalan lanjut atas peperangan yang terjadi antara tim Morp dan juga tim Bigetron kali ini udah ada satu orang yang darahnya merah masih belum di confirm kill juga Alter Ego sementara itu kita lihat masih menahan zona biru ya dengan satu player mereka yang kayaknya gak bakalan bertahan cukup lama kali ini betul tinggal satu hanya menyisakan seorang Badru dan cukup tangguh pertahanan dari Badru karena Badru adalah seorang dokter yang kita kenal dari PMPL season 1 membuktikan kualitas healing mereka lagi sementara Ucup sudah mulai kenok Dranix hanya menyisakan 3 player aktif harus segera menyelamatkan Ucup dengan setup smoke terlebih dahulu boom sudah menjaga di bagian angle yang kosong tidak ada kontesan untuk boom 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 enak banget posisi mereka boom 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 bada boom bada boom dan kali ini spray yang dilontarkan oleh Mas Gaga ke seberang jalan menuju tim Onyx dan langsung dilemparkan granatnya kita bakalan menunggu apakah bakalan connect dan sedikit connect tapi lihat Renski yang harus tumbang dengan Jeksi di tangan granat dari tim Bigetron betul dan hanya menyisakan dua pemain dari Morp Team mereka lebih memilih untuk mengamankan daerah rotasinya terlebih dahulu dan mereka bakal gaspol bertukar gereja sepertinya tapi NFT menahan di bagian lempengan seberang jalan dengan sangat baik bahkan sudah berhasil memulangkan Dranix bertukar lobi Geek mendapatkan lima kill dan tereliminasi di urutan ke enam dengan begitu tersisa lima tim aja NFT boom Bigetron Onyx dan juga Morp kali ini yang langsung aja NFT melihat seorang Onyx dan langsung di confirm kill KP disana dibalikin langsung ke arah lobi NFT sejauh ini sudah mengantongi enam total kill untuk mereka betul dan Bigetron bakal langsung nge-stick mereka juga melakukan split beberapa split mereka lakukan mikroboy memisahkan seorang diri sementara tiga player lainnya bakal melakukan stick together dan Bigetron sudah mendapatkan lima poin kill Morp dua pemain mereka yang tersisa harus menghadapi Bigetron dan harus menghadapi NFT ke sandwich ini posisinya Morp iya dan dimana NFT dan juga Bigetron ini masih sama-sama kayak utuh banget ya para player yang masih tersisa empat cuman Morp aja dari empat tim yang tersisa yang pinjang tinggal tersisa dua tim aja betul empat empat dua empat belas orang yang masih bermain empat tim yang masih bertahan dimana kill terbanyak didapatkan oleh NFT dan juga Bigetron sama-sama mendapatkan enam poin kill dan flipby cukup dekat dengan dua pemain dari Morp tim oh kelihatan free shoot dari arah luar no mercy berhasil diamankan dan sepertinya akan langsung di push sedikit ada kejutan yang diberikan namun backup fire yang cukup cepat walaupun tidak bisa menyelamatkan temannya tapi setidaknya berhasil memulangkan Morp ke arah lobby iya mas Gaga tadi ya yang berhasil untuk mencuri kill terakhir ke arah tim Morp boom esports Bigetron terlihat kalian NFT kali ini tersisa di miramar kita Bigetron masih berada di atas sana sementara NFT juga pasti posisinya udah diketahui oleh Bigetron juga semua lihat smoke setupnya benar-benar berbaris lurus banget kelihatan kelihatan banget Bobs udah kelihatan tadi kepalanya nongol dikit ujungnya nongol dari kepalanya jidatnya mungkin dan langsung dilepari granat dan langsung boom begitu saja namun Bobs masih bisa bertahan di bagian lempengana backup fire dan langsung dihindarin begitu aja respon proning yang cukup cepat dari seorang suksi dan ada tembakan juga dari NFT kalau Bigetron bisa survive dan chicken ini gila banget buat Bigetron karena mereka kesenuit sama dua tim tapi mereka bisa menangani boom dan juga NFT kalau iya kalau ini bakalan epic banget ya karena sekali lagi mereka tuh harus fokus banget ke antah ke arah dua tim yang sekarang fallen harus terjatuh juga ya di tangan Bigetron itu berarti NFT hanya menyisahkan dua player mereka yang selagi sehat sehat walafiat ke arah dua tim yang sekarang fallen harus terjatuh juga ya di tangan Bigetron itu berarti NFT hanya menyisahkan dua player mereka yang selagi sehat walafiat sementara itu satu player yang harus direvive kalau misalnya mereka ingin masih bermain dengan tiga player tapi lihat mas gagal ke arah Bigetron kali ini dan Bob juga mendapatkan satu orang microboy menyisahkan dua player dari Bigetron yang aktif gila men Bob backstabnya sukses banget dia bisa dapetin dua player dari Bigetron Red Elliot jadi ini ngebuat BTR sedikit kelimpungan kalau better bisa survive dan bisa WBCD ini GG banget pasti buat BTR tapi sepertinya Sopel bakal maju dan berhasil batang paling dipulangkan karena Lobby kelas combat luksinya berhasil menang Bob ditumbangkan dan begitu saja dan kali ini Bob dipulangkan bertukar dari Lobby sedikit lama dari sistem yang dilakukan oleh Boom oleh Boom untuk menyelamatkan Bob tadi sementara player yang sudah kenok berhasil terivive kali ini Bigetron bertahan dengan keempat pemain mereka lagi dua kenok dan ada beberapa threat yang terjadi dua tim tersisa kali ini sementara kalau mau nge-rever atau enggak bakal dimanjut begitu aja sementara Brazil diamankan satu orang masih berada di balik smoke kali ini ada spray through the smoke dari kedua tim dari dua player yang dipunya oleh Boom akan segera maju secara bersamaan dan hanya menyisahkan luksis seorang saja winner-winner chicken dinner untuk Boom eSports wow 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 setelah battle yang cukup epic tadi antara Boom, Bigetron dan juga NFT nee exactly faded ada Ai ada ada